Intro Halo teman mancing, selamat datang di channel saya, DJL Mancing bagi yang baru datang di channel ini, silahkan dibantu subscribe dulu channelnya dibantu tombol like-nya, serta nyalakan juga lonceng notifikasi supaya dapat album terbaru dari channel ini karena channel ini ngebahas alat tackle pancing dari joran reel hingga juga lure-nya dan beberapa joran reel-nya langsung saya test di lapangan nah kali ini saya mau unboxing sebuah reel yang sangat menarik hati terutama itu dari desainnya ya gak cuma desain tapi juga harganya itu oke banget sangat-sangat terjangkau di harga 200 ribuan tapi kalian dapat reel yang super-super keren ini oke langsung aja kita unboxing si Lizard Muse oke lor ini dia boxnya si Lizard Muse boxnya ini bener-bener cukup elegan ya jadi dia ada kayak mentering-menteringnya ini metallic-metallic oh Lizard Muse langsung aja kita buka ya gak ada isi macam-macam sih cuman plastik sama reel-nya tok jadi langsung aja kita bahas rail-nya nah ini udah power handle ya ini udah power handle dan di harga 200 ribuan dia punya as, drive gear itu kuningan kita pasang aja oke kita bahas desainnya dulu ya desainnya garang, gahar banget ini hitam hitamnya ini hitam doff jadi kesannya bener-bener gahar dipadu dengan warna merah ini di list bagian spool, bagian spool sama di bagian handle ini ada sedikit-sedikit merahnya menambah kesan garangnya ini mantap mungkin kalau tema warnanya bisa disamain sama ini ya nih tema warnanya sama cuman ya harganya beda jauh 10 kali lipat oke ini keren banget ini kita coba putarannya oke juga putarannya mulus juga ini oke cukup ringan ini ada switch-nya masih ya ngelock dia punya power handle juga bagus enggak, enggak apa ya enggak longgar-longgar langsung kunci oke bellarmnya kita coba ya sedang steelnya sedang enggak terlalu berat baliknya tapi cukup cepat ini ngebandingnya untuk ngangkatnya ini tidak terlalu berat tapi ngebaliknya itu cukup cepat oke material bodi dan rotornya ini semuanya grafit ya tapi dipadu dengan semuanya warna hitam sampai baut-bautnya pun ini dihitamin ini bisa dilihat nih dihitamin ini dihitamin, dihitamin ini baut ini juga dihitamin semuanya dihitamin jadi benar-benar gahar ini sampai dia punya cover handle pun ya hitam juga untuk suara clicker-nya ini cukup lumayan loh suara clicker-nya ini cukup lumayan asik coba kita lihat drag knob-nya ya oke drag knob-nya belum ada seal dia punya spool seperti ini tipikal clicker-nya memakai pair memakai pair dan plug seperti ini bukan plug U ya tapi dengan pair seperti ini dia cukup menghasilkan suara yang cukup melengking nah dia pakai gear matahari seperti ini dan juga spacer diatasnya berwarna clear alias bening tapi walaupun dengan tipe clicker yang seperti ini dia tetap bisa menghasilkan suara yang nyari mantap gak? tetangga pada iri oke kita lanjut bacain dia punya spek spek-nya kita bacakan ya oke right-left interchargeable handle jadi handle-nya bisa dipakai di kanan dan kiri oke standar durable body structure nah ini kalau kalau saya bilang dia bilang durable body structure sih saya cukup yakin karena bobotnya agak berat jadi material bodinya cukup meyakinkan 13 plus 1 high quality ball bearings ya gitulah gak bisa dipercaya penuh tapi paling tidak dengan feel putaran yang cukup ringan jadi saya masih bisa maklum nih stainless steel main shaft oke main shaftnya sudah stainless steel itu nanti kita coba aja dipakain magnet strong drag power nah ini saya belum tahu nih strong drag powernya seperti apa nanti coba kita lihat aja pas di pembongkaran jadi bisa lebih detail untuk model 1000 ya seperti inilah line capacity-nya ya rasio gearnya itu 5,0 banding 1 jadi satu kali putaran handle lima kali putaran roto oke gak banyak lagi ini tulisan jepangnya ya tidak ada yang macam-macam lagi sih tulisannya ini yang ukuran 2000 untuk pembahaskan lebih detailnya nanti kita bahas lagi di pembongkaran rail ini jadi untuk sementara kita bahas dulu yang di depan-depannya dan inilah lizard muse yang ukuran 2000 oke waktu itu di railnya desainnya cukup gahar tapi di harganya yang sangat terjangkau rail ini saya rekomendasikan untuk ukuran kecilnya bisa kalian pakai di ultralight jigging kenapa? karena memang tipe spoolnya yang tipe deep alias tipe dalam jadi kalian bisa isi dengan kapasitas tali yang cukup besar untuk galatama oke lanjut tidak masalah karena saya lihat pemakaian untuk rail ini sih salah umum kalau untuk casting bisa dibilang bobotnya sedikit berat tapi dikontradisi dengan dia punya material body jadi kalau di rail terjangkau ini kebanyakan yang saya perhatikan kalau bobotnya lebih berat itu material bodynya itu biasanya lebih oke dan disini saya merasa memang lebih oke dia punya material bodynya oke buat yang berminat dengan rail 1 ini langsung aja like pembelian ada di bawah harganya masih 200 ribuan ada di ukuran 1000, 2000, 3000, 4000 dan juga 6000 jadi lengkap ya 1000 sampai 6000 dia ada 5000 dan 6000 nya juga asli bukan yang dilompatin jangan lupa untuk selalu subscribe di channel ini dibantu tombol like serta nyalakan juga lonceng notifikasi supaya dapat update terbaru dari channel ini terimakasih sudah menyaksikan hari ini jumpa di video selanjutnya selamat menikmati yang elaks terimakasih masih